Persamaan kuadrat, xa kuadrat ditambah 3ax ditambah x plus 5 sama dengan 0 mempunyai akar berlainan tanda untuk Oke, kita tuliskan dulu persamaan kuadratnya Persamaan kuadrat, kita singkat PK Persamaan kuadrat, yang kita miliki adalah xa kuadrat ditambah 3ax ditambah x plus 5 sama dengan 0 Oke, yang menjadi variable di persamaan kuadrat ini adalah yang A ya, variablenya adalah yang A Sedangkan x itu adalah koefisien, koefisien depan variable A Oke, berarti kita punya disini yang berperan sebagai A untuk variable depan x kuadrat Biasanya kan ada ax kuadrat, bentuknya kan biasanya gini ya Bentuk umumnya itu adalah yang A x kuadrat ditambah B x ditambah C ya kan Sama dengan 0, ini bentuk umumnya Nah, A x kuadrat disini adalah diganti dengan A kuadrat Dan A disini adalah yang X Berarti ini apa yang ini? Yang ini adalah yang B dan ini keseluruhan adalah yang C Nah, berikutnya disini ada kata-kata mempunyai akar berlainan tanda Kalau akarnya berlainan tanda berarti Kedua-duanya berbeda Oke, akar berlainan tanda Akar berlainan tanda berarti Dia punya dua akar, yaitu x1 dan x2 cuma disini Berarti x1-nya lebih besar dari 0 dan x2-nya lebih kecil dari 0 Berarti ini x1 dan x2-nya, dua-duanya berbeda Oke, apa syaratnya agar persamaan kuadrat memiliki dua akar real yang berbeda Syaratnya apa? Oke, syaratnya adalah D-nya harus lebih besar dari 0 D itu apa? D itu adalah B kuadrat min 4 AC lebih besar dari 0 Oke, B-nya disini adalah yang 3A Berarti kita masukkan ke sini 3A kuadrat min 4 A-nya disini adalah X Kebalik ya, maaf ya Yang ini bukan 3A, tetapi 3X A itu adalah sebagai variable kan? Berarti yang ini kita ubah jadi seperti ini nih Yang ini kita ubah menjadi 3X kalikan A Nah, 3X ini adalah variable untuk yang B Jadi 3X, dan yang ini 4 kali A-nya adalah X Dikali C-nya itu adalah X plus 5 lebih besar dari 0 Oke, berikutnya kita kuadratkan dapat 9X kuadrat min 4X kalikan X min 4X kuadrat min 4X kalikan 5 dapat min 20X lebih besar dari 0 Kita sederhanakan dapat 5X kuadrat min 20X lebih besar dari 0 Kita bagi 5 Semuanya dapat X kuadrat min 4X lebih besar dari 0 Oke, berikutnya Coba kita faktorkan ya ini Ini faktornya ada di X X min 4 X min 4 lebih besar dari 0 Pembuat 0-nya apa disini? 0 dan ini 4 Lalu kita buat garis bilangan Yang buat 0 dan 4 Oke, 0 gak boleh masuk 4 juga boleh masuk Tanda disini positif atau negatif Coba kita ambil Bilangan yang lebih besar dari 4 Itu 5 Masukkan disini 5 dikali 5 kurangi 4 Positif ya Positif Negatif Positif Yang kita ambil yang positif Kenapa yang positif? Karena ini lebih besar dari 0 Nah, berikutnya Apakah selesai sampai disini? Belum ya Kita masuk ke syarat berikutnya Disini ada kata-kata X1 dan X2 berlainan tanda Apa artinya berlainan tanda? Berarti Kalau kita kaliin X1 dikali X2 Jelas dia harus lebih kecil dari 0 Karena X1 positif X2 negatif Kalau kita kalikan Berarti X1 kali X2 Harus lebih kecil dari 0 Oke, rumus X1 kali X2 Kebetulan disini X1 nya Kita ganti aja deh Bukan X1 Jadinya Karena disini variabelnya A Berarti ini A1 Dan ini A A2 Ini juga sama A1 Ini A2 Berarti A1 Dikalikan A2 Lebih kecil dari 0 Rumusnya apa? Rumusnya itu yang C per C per A Lebih kecil dari 0 C per A C nya disini apa? X plus 5 Berarti X Plus 5 Per A nya apa nih? A nya itu yang Yang X Lebih kecil dari 0 Pembuat 0 yang atas apa? 5 ya Eh, min 5 Kalau yang bawah 0 Oke, buat garis bilangan Min 5 0 Oke, gak boleh masuk Kedua-duanya Tanda disini positif atau negatif Ambil yang lebih besar dari 0 1 1 tambah 5 6 6 per 1 Positif ya Positif Negatif Positif Berarti kita ambil yang Negatif Kenapa? Karena lebih kecil dari 0 Oke, berikutnya Kita gabungkan Kedua Garis bilangan ini Oke, kita gabungkan Seperti ini Kita gabungkan Berarti Min 5 0 Kemudian 4 Oke, 4 Arahnya kesana Min 5 Dan 0 Arahnya kesini Dan 0 Satu lagi Arahnya kesana ya Dari sini Berarti ada yang Kena arsir Dua kali yang ini Min 5 Lebih kecil dari X Dan X Lebih kecil dari 0 Nah, inilah Batas-batas Supaya Persamaan kuart ini Mempunyai akar yang Berlainan Min 5 Lebih kecil dari X Dan X Lebih kecil dari 0 Oke, jawabannya adalah Yang Yang A Terima kasih